Ketua Tim Program Pengabdian Masyarakat Pemulihan Ekonomi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Anas Ma'ruf, menjelaskan bahwa operasional bot ramah lingkungan yang diberikan ini 5 kali lebih hemat bahan bakar minyak dan beremisi lebih bersih. Menurutnya pemberian ini juga bagian dari program penguatan ekonomi kepada masyarakat khususnya pengembangan wisata maritim. Kami di ITB mengalami proses seleksi yang cukup ketat dan salah satu yang disetujui dalam program ini adalah seperti yang Bapak-Ibu lihat program pengembangan pariwisata kapal nelayan yang ramah lingkungan. Jadi kami bekerjasama dengan Pemdas Tempat dan juga dengan Amin Bengas dan kami juga sudah melakukan evaluasi bahwa teknologi ini memang tepat guna baik dari sisi keekonomian di mana biaya operasionalnya ini bisa sampai 5 kali atau 6, 7 kali lebih hemat daripada menggunakan BBM. Di program ini pihak ITB menjalin kerjasama dengan salah seorang inverter teknologi bernama Amin yang juga selaku penggagas konverter kit Amin Bengas. Menurut Amin, kuburaya menjadi daerah pertama yang mengembangkan wisata ramah lingkungan. Jadi kita kuburaya menjadi pilot proyek nasional. Jadi di daerah lain belum ya, saya tahu betul. Jadi kuburaya ini yang menjadi yang pertama. Dan ini diinisiasi bersama ITB, apa yang dikerjakan sekarang, bagaimana transportasi yang menggunakan bahan bakar lama lingkungan, yang kita memulai dari Dinas Pariwisata, Separa Pari Kuburaya, itu menjadi pilot proyek untuk nasional dan termasuk untuk wilayah, kabupaten, ataupun provinsi lain. Sementara menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Rini Kurnia Solihat, salah satu langkah awal mengembangkan pariwisata yang ini dengan moda transportasi yang ramah lingkungan. Karena itu dirinya menyambut baik pemberian ini dan berharap moda ini memudahkan masyarakat menikmati wisata yang ada, khususnya di Sungai Kakap. Untuk mengembangkan ini adalah dengan bagaimana mencukupkan atau mengembangkan sarana-prasarana, salah satunya melalui moda transportasi yang hari ini, alhamdulillah dengan bantuan dari Institut Teknologi Bandung, kita punya moda transportasi yang ramah lingkungan, tidak cuma ramah lingkungan, tapi juga sangat ekonomis. Dan harapan kami dengan pengembangan dari moda transportasi untuk wisata, khususnya wisata bahari di Kabupaten Kuburaya ini, harapannya tadi akan menurunkan nilai paket wisata sehingga lebih ekonomis dan tentunya memancing minat wisatawan untuk lebih banyak berwisata di Kabupaten Kuburaya. Saptapon TV memberi tekan.